Hai ganteng, kamu yang viral ya, kamu yang viral ya, terus langsung tawa, tes-tes. Halo, apa? Kok apa? Tapi pelan-pelan, dra, kita harus menerima satu saat nanti, ini akan bergeser, dan semua akan jadi punya istri. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ketemu lagi di Taulani TV. Dan hari ini cerah sekali udaranya, walaupun beberapa hari kemarin sempat hujan-hujan terus. Dan hari ini berkesempatan gue untuk main ke tempat sahabat gue, Nikita Widi dan Indra Priyawan. Seperti apakah rumah impian mereka? Penasaran kan? Saya juga penasaran. Ayo, kita langsung berangkat ke rumahnya. Oke, kita udah sampai di rumahnya Nikita Widi dan juga Indra. Kita akan bahas detail-detail setiap sudut-sudut rumahnya yang cantik ini, rumah impian. Halo. Hai. Halo. Apa kabar, Nikita? Apa kabar? Hai, ganteng. Kamu yang viral ya? Kamu yang viral ya? Terlalu tawa. Tos-tos. Halo, Opa. Kok Opa? Oh, Korea. Korea. Opa, Korea. Apa, Korea? Hai, hai, hai. Ini... Tuk. Ya, ketawa. Udah ketawa. Ini inspiring couple. Jadi ini mereka berdua pasangan muda yang menginspirasi dan lucu banget. Dan hari ini gue izin ya, mau liat-liat rumah impiannya yang keren ini. Akhirnya aku ketemu kamu juga. Selama ini Om Andre cuma liat di social media aja. Viral kamu ya. Kita sering liat Om Andre juga, nonton Om Andre ya? Lagi santai ya, Indra? Silahkan. Lagi santai ya? Santai dong. Lagi bener-bener quality time sama keluarga nih. Kita nungguin Om Andre aja. Thank you, thank you. Silahkan. Yuk, kita masuk yuk. Kita pergi dulu. Eh, ini udah, udah. Ini. Kita mau ke bawah dulu. Oh gitu. Mau jalan-jalan ya? Keliling-keliling ya? Boys time ya. Boys time ya. Oke deh, bye-bye. Bye-bye. Ayo, silahkan Om. Thank you, thank you. Wah, asik banget rimannya nih. Dera, udah lama Dera tinggal sini, Dera? Dera, udah lama Dera tinggal sini, Dera? Udah hampir 7 tahun. Jadi waktu masih bujangan-bujangan udah disini ya? Iya. Wih, keren banget. Dulunya bachelor's pet. Sekarang jadi family pet. Sekarang jadi family pet. Jadi ini yang namanya anak muda yang mempersiapkan pernikahannya gak kaleng-kaleng. Maksudnya tuh bener-bener udah ready baru nikah. Iya gak? Jadi udah prepare semuanya. Begitu udah nikah, calon istri langsung dibawa deh kesini. Ih, asik banget. Gede juga, Dera ya? Lumayan. Iya nam, cukup buat keluarga dengan anak 1-2 lumayan lah. Iya, iya, iya. Masih cukup lah. Cukup banget lah, ini gede banget. Udah gitu, penataan rumahnya bagus banget. Ini ruangan-ruangannya ternyata gue pikir cuman begitu ternyata sebanyak juga ke dalam-dalam nih, Dera. Jadi emang ini kepisah gini. Yang di bagian sini emang bener-bener buat function, makan, dapur bersih, living room. Kalau yang di sini bener-bener privacy. Oh, ini kamar dan lain-lain nih? Kamar dan lain-lain. Jadi kalau misalnya yang di sini, ini musholla sebenarnya. Oh, ini musholla. Iya. Sebenernya sih ini tadinya storage sama kayak ada bisa jadi semi-mini living room. Iya, iya, iya. Buat orang pribadi. Cuma karena kita gak pakai jadi kita jadi musholla. Jadi meromusholla ya. Ini kalau bisa dibuka kalau sebenarnya? Ini langsung ke depan tadi. Oh, tempat tadi masuk ya? Tempat tadi masuk. Oh, oke. Ini baru ke arah kamar. Iya, jadi kalau misalnya kita masuk, kalau tamu ke kanan, resident langsung ke kiri. Oh, jadi gak ganggu ya. Jadi gak ganggu, iya. Wah, keren. Kalau kamar lu di sebelah mana? Ini kamar di sini. Gapapa nih gue masuk. Gapapa, silahkan. Langsung masuk kamar aja ngomong apa-apa. Lu ngeliat rumah-rumah kayak gini. Wih, keren banget guys. Ini kamarnya. Keren banget. Gede ternyata dalemnya. Lumayan lah. Iya, iya. Wih, keren loh. Ini. Nah, ini nih. Ini kamar anak cowo nih. Ini lagi acak adul. Soalnya kita lagi mau pergi. Jadi sekalian siap-siap. Oh, persiapan. Mau keluar negeri lagi? Iya, mau keluar negeri. Dera, gue kalau lihat ya, perjalanan lu jalan-jalan keluar negeri itu bener-bener bikin orang jadi kepengen loh. Kayak waktu itu gue pernah lihat lu sama Nikki ke mana tuh yang ada di padang pasir. Oh, di Amanggiri, di Utah. Di Utah itu ya? Di Utah, iya. Utah itu Amerika ya? Amerika. Itu gue pikir di Arab loh. Mirip. Sama dia lu loh mirip. Oh, gitu keren banget. Jadi seneng gitu kalau ngeliat dia liburan tuh karena tempat-tempatnya tuh unik-unik dan seru-seru gitu loh. Ntar kita lihat deh, tadi di tembok dinding itu ada beberapa foto-foto yang di koleksi sama Indra. Kayaknya itu perjalanan lu ya. Iya, kenangan-kenangan jalan-jalan. Jadi emang sengaja gue suka bikin kayak gitu supaya remanencing pas kita pergi ke sana lah. Iya, iya. Kan kalau sekarang kan banyak disimpan di handphone. Handphone, iya. Nyatanya kayak gitu-gitu fungsinya lebih penting loh buat kenangan-kenangan. Bisa jadi ini juga. Buat orang yang liat kan enak. Gue mau nyetak-nyetakin lah. Gue ada juga yang gue keci bubur, kok puncak, kan. Gue cetak-nyetakin lah. Yang penting kenangannya kadang. Ya, penting kenangannya. Ini semua nyamper ya? Lu sama Nikki semua di sini? Atau Nikki sendiri? Di sini bagian gue. Terus di sini bagian Nikki. Tapi sebenarnya kayaknya lebih banyak bareng-bareng gue deh. Oh gitu ya. Tapi pelan-pelan, kita harus menerima satu saat nanti ini akan bergeser dan semua akan jadi punya istri. Kita cepat dapet lemarinya kecil aja. Sekarang udah. Udah mulai kan? Udah mulai, kontor udah kayak gitu. Gue kan gitu nih gue. Awal, uh, lemari lama-lama terkikis oleh istri. Istri banyak banget barengnya. Akhirnya lama-lama gue gak punya lemari. Ini kamarnya, apa namanya, baju-bajunya pakaiannya. Kita sekarang mau lihat ruang tengah tadi kita belum lihat tuh. Oh ini ada hallway-nya nih. Ini apa nih? Ini hallway-nya aja. Jadi kalau misalnya masuk, orang lalu sini. Ini ada kamar ke dua. Terus itu kamar baby. Oh, kamar bayinya disana. Oh, lihat kamar baby-nya. Keren banget sih fotonya. Fotonya keren banget. Ini foto-foto pas kita pre-wide lah. Jadi waktu belum punya baby, pos-posin jalan-jalan ya? Iya. Begitu udah punya baby, pasti kan repot. Susah. Sebenarnya bisa jalan-jalan. Cuma jalan-jalan itu gak bisa ke tempat yang aneh-aneh. Bener. Ini kamar baby-nya. Ah, lucu banget. Ini kamar baby. Wih, enak loh. Wangi, bersih, cantik gitu loh. Ini box-nya si Issa ya? Iya. Ini tempat tidur baby-nya. Oh, oke. Ini apanya, Issa? Ini supaya agak lebih terang. Oh, iya kan. Ini dulu pas Issa masih kecil, susu ini disini. Susu ini disini. Sekarang harus jalan-jalan. Udah berapa bulan sekarang, Issa? Minggu depan 11 bulan. Bentar lagi jalan tuh. Sekarang udah. Udah mulai gitu-gitu kan? Nanti setahun biasanya jalan. Nah, kalau udah mulai gitu, mulai ekstra hati-hati ngejagain. Oh gitu ya. Nyeruntul-nyeruntul tuh anak-anak tuh masih. Sekarang kan gue udah capek banget. Nikmatin, susu-susu aja kayak gitu. Ini box-nya nih lucu amat box-nya. Keren loh. Kalau dulu jaman gue anak, anak gue masih kecil tuh gue pake box, terus gue tutupin ke lambu. Supaya nggak nyamuk. Jaman dulu. Sekarang kan udah ada ini yang foto sumprot. Iya, iya. Udah nggak nyamukkan lagi. Iya, iya lah. Poto dia pas basuh kecil. Lucu loh. Si Issa tuh ganteng, pipinya merah gitu. Ngeliat gemes banget. Yuk, let's go. Ini masih satu. Nanti nambah anak dua, anak tiga. Kamarnya makin banyak. Kayaknya nanti bisa siapin lagi kamar yang lain. Udah disiapin. Udah disiapin ya? Kamar tengah. Kamar tengah udah ya? Cuma sekarang kamar tengah masih jadi kamar bersama. Oh, oke. Wah, loh kok disini lagi? Balik lagi kita? Iya kan? Ini tempat ini ya? Ini islandnya, dapur bersih. Dapur bersih. Jadi kalau pada ngumpul, langsung tinggal masak disini. Udah, ini bisa juga buat si Issa main nih. Ini sambil masak. Ini kadang-kadang gitu. Iya kan? Ini kadang masak disini karena dia bener-bener. Tapi Issa nggak ditaruh disini kan? Enggalah. Tentu ini jadi bayi pangga. Astagfirullah. Serem amat bayi pangga. Yuk kita ke ruang sana yuk. Indra itu keren banget tuh Indra. Coba kita lihat ya. Nah, ini tadi yang gue bilang nih. Ini koleksi foto-fotonya Indra dan Niki. Ketika mereka jalan-jalan. Ini most of the pictures pas kita lagi belum punya anak. Memang bener. Puas-puasin terus belum punya anak. Karena udah punya anak pasti kan. Nggak bisa dibawa jauh-jauh. Keren-keren banget ya. Lo hobi adventure gitu ya Indra? Gue tuh kayak pake-pake. Gue emang kalau misalnya pergi lebih suka ke tempat yang bukan kota. Jadi kayak ke tempat yang lebih ada hiking-nya. Ada trekking-nya. Itu yang bener liburan. Kalau ke kota-kota sama aja kayak di Indonesia juga ya. Tapi sekarang sih kalau pas punya anak. Bisa-nya sih kalau ke kota dulu. Kalau ke kota dulu iya iya. Tapi anak gue 5 tahun lah gitu. Ini apa nih? Kayak Iceland gitu? Nggak. Ini di Argentinian Patagonia. Ini Peritomerino Glacier namanya. Wih, tempat-tempat es gitu ya. Iya. Wah, gila keren banget. Ini lo ngelilingin ini semua nih setahun? Nggak, lebih. Lebih? Lebih. Ini... Oh, jadi begitu nikah belum nggak langsung punya anak ya? Kita punya anak setelah hampir setahun. Setelah hampir setahun. Cuma ini ada beberapa yang pas dulu sebelum nikah. Jadi bener-bener keliling-keliling dunia ya? Iya. Wah, enak banget ya. Keren banget. Jadi pas lagi jaman-jaman single diposipasin. Iya, iya. Bener-bener. Tempat yang aneh-aneh. Wah, cakep tuh. Nih. Ada nih batu. Lucu amat nih. Batu gambar orang. Ini di Easter Island. Easter Island itu di mana? Di... Itu negaranya Chile. Chile? Di Chile. Tapi dia kayak di middle of nowhere di Samudera Pacific sebenarnya. Gue tebak ya. Ini Positano bukan Itali? Betul. Hahaha, gue pernah kemari soalnya. Oh, ini lagi propos nih. Oh, gitu. Lagi propos di situ. Lagi propos, iya. Di Positano itu. Pas lagi proposnya, tapi fotonya gak dipajang. Tapi sebelum ini propos. Iya, iya, iya. Ini gue liat bangunan gininya ini di Positano nih. Lagi tali nih. Keren. Ada gak? Gue yang pernah kesini ada gak ya? Ini gue udah pernah. Terus, mana lagi ya? Komodo. Komodo belum. Komodo belum. Pengen kesana. Ini, ini. Ini gue pernah nih. Positano. Nah, sebelah sana. Nah, ini nih. Gue pernah nih. Ini doang. Ini doang. Gak ada lagi perasaan gue. Ada lagi sih. Barang lagi sih. Kayaknya semua. Ini di luar negeri semua yang ada di Indonesia ya? Ada ini. Ini Raja Empat. Oh, ini Raja Empat. Raja Empat. Itu Labuan Bajo? Ini Raja Empat juga. Raja Empat juga. Mirip-mirip Labuan Bajo tuh. Ini Labuan Bajo, Labuan Bajo. Tuh kan. Cantik banget ya Labuan Bajo kan. Iya, itu di Pulau Padar. Wah, keren banget. Emang Indonesia sih kalau. Indonesia sih keren banget emang. Malamnya gak ngalahin deh. Kalian mesti kayak ini deh. Kayak Om Indra deh. Cobain deh. Labuan Bajo tuh keren loh. Itu salah satu destinasi wisata top Indonesia tuh. Premium destination. Orang luar negeri aja pengen kesini buat ngeliat itu ya. Buat ngeliat itu. Kelabuan Bajo tuh. Wah, top banget. Nah, ini ruangan keluarga yang nonton TV ya. Iya. Ada. Tetep ada nih buat si bayi. Si bayi ya tetep ada ya. Tadi ini gak ada om. Pasti. Tapi karena dia disini tuh kalau misalnya. Aktif kan? Terus pernah jatuh kan dari sini segala macem. Yaudah lah. Jadi kalau misalnya kita lagi menonton TV. Taruh disini deh. Ini gak bisa gulang. Iya, iya. Enak karena ruangan lu juga gede. Enak. Naruh ginian. Kalau rumah-rumah kecil. Abis gini naruh ginian. Abis sama. Disitu sebenernya ada. Oh, ada lagi tempat mainan. Oh, cuma kita lihat. Ini rumah lu ternyata banyak tempat-tempat ini ya. Surprise ya. Iya loh. Uh, ada lagi nih buat. Ini khusus buat Isa aja. Oh, oke. Buat Isa main ya. Nah, ini ruangan mainnya Isa juga nih. Itu ada perosotan ya. Tapi memang perlu sih. Jadi kayak gini-gini tuh. Biar anak-anak juga di rumah. Ada tempat khusus buat dia main. Cracket dia sendiri. Cracket dia sendiri. Sampai umur 5 tahun masih oke lah nih. Oh, gitu ya. Iya kan? Nanti udah 6 tahun udah mulai. Beda lagi tuh. Sekolah kan masih mereka udah banyak di sekolah. Hidupnya hidup sendiri lah ya. Iya kan? Eh, bener tuh. Ada quotes. Anak-anak itu cuma sampai umur 17. Jadi kita... Bersama dengan kita ya. Iya. Karena biasanya udah segitu tuh udah. Pada keluar negeri, pada sekolah. Atau mungkin sekuliah. Udah sibuk dengan temen-temennya deh. Udah hidup sendiri lah ya. Iya, jadi ya udah nikmatin. Buking itu cuma 17 kali lebaran. Ah, 17 kali lebaran doang kita bersama anak-anak. Jadi... Iya, nikmatin lah ya. Aduh, anak gue sih dia udah tahun depan. Lulus-lulusan. Berarti setahun lagi gue sama Dion. Yaudah tahun depan udah mau kuliah. Udah ngerencanain kuliah di sini, di situ. Berarti saatnya punya cucu nanti. Iya, gak? Canggung dulu dong. Canggung dulu dong. Dari kan ini yang ke sana nanti. Iya, iya, iya. Yaudah lah kalau gitu kita nikmatin aja. Lo juga nikmatin aja deh, Sa. Mumpung, eh Sa Padra. Mumpung Isya lagi kecil nih. Iya. Lo nikmatin aja deh. Semoga bisa sehat terus. Amin. Sampai besar. Ini tadi gue liat ada lukisan yang keren banget nih. Nah ini sebenernya, ini TV nih. Hah? Malah mungkin TV. TV tapi kayak lukisan. Serius ini TV? TV. Keren banget kan? Oh my God, keren banget. Gue pikir tadi lukisan apa nih? Kok lo gak ada di sini? Apakah lo pernah liburan ke sini gitu? Nah ini namanya Samsung TV The Frame. Samsung TV The Frame? Iya. Gue kira beneran lukisan loh tadi. Ini TV sebenernya. Dan keren banget. Keren ya? Jadi kalau misalnya pengen punya sesuatu yang ditaruh di tembok tapi keliatannya kayak lukisan juga bisa kayak gini. Iya, iya, iya. Ini gambarnya cuma satu gini aja atau ada... Bisa ganti-ganti. Oh bisa ganti-ganti? Bisa ganti-ganti. Keren banget. Ini setau gue nih, Drak ya. Kayaknya baru satu-satunya artis yang punya TV kayak beginian tuh lo doang sama Niki. Oh iya? Gue pernah kemarin-kemarin ke tempat temen-temen gue yang punya Samsung TV juga. Belum ada yang kayak gini nih. Iya, TV ini beda banget. Soalnya TV ini memiliki kayak seni yang kayak lukisan. Oh iya, unik ya? Unik banget. Jadi apalagi gue yang suka fotografi. Nah, bener. Jadi pas banget. Cocok sama lo. Soalnya ini kan semua tadi gambar-gambar foto-foto yang lo liburan ini pas ketemunya yang ini. Gue agak sedikit ini juga tadi. Kaget. Gue pikir ini lukisan yang dipajang sama Indra juga. Ternyata TV, guys. Nah, ini gue lagi fitur art mode, mas. Di TV Samsung The Frame. Oh. Jadi kalau misalnya gue lagi ngarun-nonton TV, ini bisa jadi kayak lukisan. Oh, keren banget ya. Fungsi TV-nya jadi berubahnya lukisan ya. Namanya art mode ini ya? Art mode, yes. Itu ada di menu TV-nya tuh pas itu ya? Iya. Ini cuma satu layer gini aja art mode-nya? Enggak. Jadi ini ada 1600 different lukisan. Oh iya? Di art store-nya dia. Wih, keren banget. Terus kelihatan gambarnya tuh apa namanya? Kayak beneran ya? Kayak kelihatan real gitu, asli gitu. Karena ini pake tampilan layar matte display-nya dia. Oh, makanya kelihatan kayak beneran ya? Iya. Gue dari jauh tadi ngeliat beneran asli kayak lukisan, guys. Ternyata begitu dideketin TV. Keren banget. Nah, kalau gitu ini cocok banget nih buat kalian yang suka observing art painting maupun bisnis-bisnismen ya. Kayak Indra juga nih. Jadi ini bisa ditaruh di ruangan, di tempat rumah lo gitu. Seakan-akan ruangan bersama diisi dengan lukisan-lukisan dari mancanegara. Top banget. Wah, ini kayaknya gue mesti punya juga nih Indra di rumah Indra. Harus ya? Iya, gue seneng lukisan juga. Ini nanti sekalian gue nge-prank teman-teman gue atau saudara-saudara gue kalau dateng. Dikiranya, wah TV lu manren ya? Kok jadi lukisan? Iya dong, ternyata lukisan. Nah, ini biar penonton gue percaya kalau ini TV. Nah, ini gue ganti supaya percaya nih. Oh, iya bener tuh. Nah, TV beneran kan? Oh, iya. Jadi bisa diganti-ganti nih? Ini feature artwork-nya. Coba-coba ganti yang lain. Ganti gambar misalnya. Ah, ini. Ini boleh? Boleh ini? Ini deh, ini. Ini? Preview. Nah, tuh. Beneran kayak lukisan kan? Iya, beneran loh. Berarti ada 1600 karya lukisan keren di sini. Wah, top banget. Jadi kalau dari jauh nih keliatannya bener-bener kayak lukisan. Iya. Ini kiriman gambar dari SD Negeri 02 Pagi dengan Titin ya. Bagus. Ingat almarhum Fatina Osidin ya. Lukisannya keren. Oke, Indra. Sekarang gue mau liat ruangan lu yang lain. Kayaknya lu tadi ada ruangan kerja ya? Ada. Ini di belakang nih. Yuk, kita liat lagi yuk. Yuk. Let's go. Nah, ini lagi ada ruangan Indra nih. Ini ruangan kerja. Wow, TV lagi nih. Ini apa lagi, Indra? Beda lagi nih. Beda lagi. Ini pakai stand kakinya gini. Wih, keren banget ya. Kalau edisi gue tau nih, Indra. Ini Samsung Neo QLED 4K QN90B. Betul kan? Betul. Nah, ini pas banget posisinya lu taruh di sini. Itu ruangan kerja lu. Duduk di situ sih, bisa langsung liat TV ke sini kan? Iya kan? Iya kan. Jadi kalau misalnya gue mau mat kerja, bisa sekalian ngeliatin TV-TV. Atau mungkin acara-acara gue gitu kan? Tautan di TV. Selalu. Oke. Oh, beneran? Notification. Subscribe. Alhamdulillah. TV Samsung Neo QLED 4K QN90B. Ini gambarnya real. Suaranya juga jernih. Apalagi gue kan suka nonton-nonton video vacation gitu kan? Jadi berasa real banget. Yoi. Gambarnya tuh nyata dan warnanya juga real banget. Jadi kita nyaman ngeliatnya tuh. Keren banget. Bersih. Bersih. Coba gue mau denger suaranya, Indra. Nah, dengerin nih dong. Mantap suaranya. Oh, iya dong. Wah, cak. Nah, gue kan musisi ya. Jadi gue kan tau nih suara-suara yang jernih tuh kayak gimana. Ini kayak sini tadi gue denger suara. Teng. Tuh. Gila real banget suaranya. Enak suaranya. Padahal belum pake apa-apa lu dari TV-nya langsung loh ini. Wah, cakep. Cakep. Gambarnya jernih. Suaranya juga enak banget didengernya. Nah, jadi Samsung Neo QLED 4K ini memiliki 4K AI Upscaling 20 Neural Networks-nya. Jadi bisa bikin kualitas gambarnya tuh semakin bagus dan nyata. Meskipun kita nonton film atau acara-acara jaman dulu tuh, itu gambarnya jadi bagus. Dan kalau gue nonton dari meja kerja misalnya kayak lu gini nih. Dari meja kerja lu gini terlihat masih jernih gitu, Indra. Cakep kan? Betul banget, Mas. Makanya gue pilih TV ini. Iya, mantep deh. TV ini punya Neo Slim Design yang bikin bezel TV-nya tipis banget dan elegan. Bikin kita kalau misalnya nonton, merasa baki real karena bezel-nya less. Wah, keren banget tuh liat ya. Tipis banget ya. Jadi kayak udah bener-bener layar semua. Layar semua bener. Pinggirannya tuh hampir gak kelihatan. Ini setau gue bisa multi-view kan, Indra? Bisa dong. Ini bisa langsung dari handphone. Coba, coba, coba. Nah, ini Mas. Jadi gue udah buka handphone yang sebelah kanan, sebelah kirinya gue bisa buka yang lain. Oh, iya, iya. Jadi kalau misalnya gue ada video call atau apa, sebelah kirinya tetap gue bisa buka yang lain. Bisa nonton YouTube juga ya? Iya, jadi multi-view. Multi-view ya. Tuh, kalau lu pindahin ke sebelah kanan tuh. Ini, ini. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, bener-bener. Jadi ada dua layar gitu ya? Iya. Wah, cakep banget. Mantep ya. Nah, Indra. Menurut lu gimana nih dengan TV Samsung Neo QLED 4K ini? Kalau menurut gue, dengan Samsung Neo QLED 4K ini, gue jadi bisa merasakan most powerful 4K experience ever. Jadi bikin hari-hari gue makin gampang, terus teknologinya yang canggih juga bikin gue makin easy ngelakuin semuanya, more fun. More fun, terus kemudian buat kayak orang personal entertainment kayak lu nih bisa terakomodasi semua di sini ya? Dan semuanya lah. Iya, iya, iya. Mantep banget ini. Tapi ini, Indra, maaf-maaf nih, ngomong-ngomongnya, harga berapa sih ini? Hehehe. Nah, TV ini dengan kualitas kayak gini, 39 juta aja. 39 juta doang? Iya. Wah, worth it banget ya. Sekeren ini, tapi harganya juga terjangkau. Posisinya pas banget ya, Indra ya. Meja kerja lu di situ, TV-nya taruh di sini, jadi langsung ngeliat gitu. Wah, keren banget sih. Iya dong, jadi emang sengaja gue taruh di sini. Jadi kalau misalnya gue kerja, gue sekalian bisa nonton sesuatu lah. Iya, iya, nonton taulani TV. Iya, iya. Dan juga tadi, kalau misalnya lu ada meeting atau misalnya mau video call bareng, bisa langsung di sini. Multi jadi ini ya. Yang gue keren, yang gue salut tuh ini, bezel-nya tipis banget nih, Indra. Iya dong, soalnya ini kan TV-nya bezel-less. Oh, bezel-less tuh maksudnya tipis gitu ya. Gak ada ujungnya. Gak ada ujungnya ya. Bener-bener keren banget ini. Oke, Indra. Sekarang kita mau liat ruangan yang lain lagi nih. Tadi kita udah muter-muter area dalem, sekarang gue mau liat ke area luar. Soalnya kayaknya pemandangan di luar asik banget tuh, Indra. Ada balkonnya kan? Ada. Nah. Nah, ini ruangan balkonnya nih, teman-teman. Enak banget, balkonnya gede banget nih. Ada sofa juga di sini buat duduk-duduk santai. View-nya langsung kolam renang. Itu cakep banget. Bisa keliatan sunset dari sini. Oh iya? Iya. Wah, mantep banget posisinya. Jadi bisa keliatan santai dari sana. Ini namanya hadapnya hadap utara apa? Timur. Kalau sunset berarti hadap timur. Timur, bagus tuh berarti kalau hadap timur. Tapi kalau misalnya hadap matahari tepulit dari barat, kiamat kan gitu. Lu sepedaan juga, Hopi? Sepedaan juga. Gue ada tiga sepeda di rumah. Indra, tapi gak pernah dipakai. Sama. Sama ini juga. Ini gara-gara pas lagi Covid kemarin. Iya. Semua orang beli sepeda. Lata. Lata ikutan. Beli sepeda, beli sepeda, beli sepeda. Akhirnya dipakai juga enggak nih sekarang. Iya. Apalagi jalan kan udah macet lagi kayak gitu. Udah macet lagi. Kalau dulu masih mungkin sepi orang-orang banyak pada isoman ya. Iya. Gitu. Nah, ini balkonnya. Ini biasanya buat ngumpul ini ya, sama temen-temen ya, Indra? Biasanya kalau gue kan gak ngerokok. Kalau misalnya ada temen yang ngerokok, ya mereka duduk-duduk di sini. Lagi pula ada si Isa yang masih kecil. Iya. Kasian kalau ada bobo-bobo. Atau kalau misalnya sunset lagi bagus, sekarang kita duduk di sini. Oh, asik banget. Apalagi kalau tahun baru sih, melihat kembang api-kembang api ya kan. Iya. Terus di sini juga bisa barbecue-an pasti enak nih. Bisa. Ini gue ada. Oh, ada tempatnya. Ada. Wih, udah disediakan. Gue masih suka masak steak, om. Oh, kapan-kapan boleh ah masakinnya. Ayo, boleh. Ayo. Saya juga suka steak. Huuu. Iya, 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 iya. Perlu juga nih kalau gini. Eh, Finn, beli di rumah, Finn. Kayak gini, Finn. Oke. Beli juga ya di rumahnya. Oke. Supaya kalau ngumpul-ngumpul udah nggak perlu lagi. Enak bakar-bakaran sendiri. Enak bakaran-bakaran sendiri. Tapi kalau misalnya di masak di pan sama dipakai bara, beda. Beda. Lebih enak langsung pakai bara kan. Beda, iya. Eh, by the way. Itu gue lihat seperti ada sesuatu lagi yang berbeda nih. Lah, lukisan lagi nih. Bukan. Ini Samsung Lifestyle TV The Frame lagi. Ada lagi dong dia. Ada lagi. Emang kayaknya lu Samsung banget, Indra. Gila, keren banget loh ini. Tuh. Ini bezelnya beda lagi, Indra. Beda lagi dong. Ini beneran kayak lukisan loh. Iya, ini beda lagi. Kali ini beneran kayak lukisan. Karena bezelnya tuh bentuknya kayak kayu begini gitu. Ini bisa diganti-ganti nih, Indra? Bisa. Ini warnanya ada teak, ada beige, sama ada warna red brick. Red brick. Ini kayaknya yang warna teak nih ya, kayu ya. Iya. Keren banget loh ini. Top banget. Ini gedenya 55 inch. 55 inch. 55 inch. Terus bisa ada, sama lah pakai stand juga di sini ya. Iya, ada stand bisa digantung juga. Ini standnya juga bisa auto rotating. Oh, diputer-puter? Iya. Oh, keren-keren. Ini kalau nggak saya, oh bener tuh belakangnya. Iya. Ini bisa diputer-puter TV-nya nih ya. Bisa vertikal, bisa horizontal. Wih, keren banget. Ini orang-orang kalau yang nggak tahu datang ke sini keren nukisan nih. Iya. Tapi lagi-lagi, kalau yang 55 inch, berapa harganya, Indra? Ini harganya mulai dari 18 juta, Mas. 18 juta ya. Menurut gue worth it banget. Karena Samsung TV The Frame ini kualitasnya top banget lah. Dan beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain. Emang bener loh, gue baru pertama kali nih ke rumah artis yang TV-nya kayak lukisan. Baru Indra doang nih. Keren banget sih. Jadi enak nih, penempatan lo di sini pas juga. Karena ini area outdoor ini. Jadi bisa sambil nongkol-nongkol yang mau ngerokok-ngerokok. Atau sambil makan steak tadi. Wuuuh. Bisa sambil nonton TV di sini. Keren banget. Oke teman-teman semua kalau gitu, sekarang gue mau makan dulu sama Indra. Karena ini waktunya makan siang. Tapi mohon maaf, makannya nggak bisa kita liput ya. Karena ini makannya berbeda, lebih private ya. Karena kita juga mau ngomongin bisnis terbaru. Asik. Tapi Indra terima kasih ya. Terima kasih. Udah ngasih kita kesempatan nge-review rumahnya yang keren ini. Dan juga tentunya bisa ngeliat TV keren nih. Samsung The Frame. Samsung TV The Frame. Selain itu juga gue akhirnya bisa mendapat informasi terbaru nih. TV keren dari Samsung ini di tempat lo Indra. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat yang nonton semua. Make your own TV with Samsung The Frame. Mantap. Terima kasih udah menyaksikan Taulani TV. Sukses terus. Jangan lupa subscribe. Nah ini penting nih Indra. Pokoknya mulai hari ini gue akan promosin terus. Subscribe Taulani TV. Haru. Indra udah dong? Udah dong. Notification. Notification. Salam buat Niki ya. Niki kayaknya lagi jalan-jalan di sekitar sini ya. Lagi olahraga dia. Lagi keluar. Oke. Terima kasih. Daaah.